Intro Mick Fanning seorang legenda surfing dunia yang sudah pensiun Mick Fanning juga dianggap seorang yang sangat beruntung di dalam dunia surfing dengan menjuari 3 kali championship tour dunia kelasnya para surfer dewa ya kelasnya tir hokage surfing siapa sangka dengan banyaknya anggapan manusia paling beruntung ini sebenarnya Mick Fanning telah melewati banyak cobaan dan trauma dalam hidupnya Mick Fanning pria kelahiran New South Wales tahun 1981 Australia memulai karir profesionalnya tahun 2001 ya ketika mendapat wildcard untuk bermain bersama kelas para pro di qualifying series pada waktu itu ternyata Mick Fanning telah menjuarai beberapa pertandingan waktu itu terutama di bilabong pro Jeffrey Bay dan membuat dirinya benar-benar masuk ASP World Tour qualifying series jauh sebelum itu kita akan bahas masa kecil Mick Fanning bersama saudaranya dimana Mick Fanning ini dilatih oleh saudaranya yang juga hobi bermain selancar yaitu Sean Fanning membuat Mick Fanning menjadi salah satu dari tiga surfer terbaik Australia pada tahun 96 namun Mick Fanning menghadapi kesedihan kenyataan mengatakan bahwa saudaranya meninggal karena kecelakaan mobil dan itu membuat Mick Fanning trauma sehingga mengurung diri dalam kamar dia seminggu dua minggu mengurung diri dalam kamar dan tidak keluar tidak ngobrol dengan siapapun sehingga terfikir bahwa dirinya sudah ditinggalkan dan nyaris frustasi dia sedih namun akhirnya dia kembali bersemangat dan kembali lagi ke dunia surfing dan berlatih dengan keras selama dua tahun untuk mendapatkan posisinya kembali mimpi-mimpinya karena memang dia bermain surfing didedikasikan untuk saudaranya yang sudah meninggal karena kecelakaan mobil hingga tahun 2007 6 tahun setelah pertualangan dia di tier paling tinggi surfing dunia Mick Fanning menjuarai kelas ASP tahun 2007 dan ini juga membuat dia salah satu orang yang mematahkan dominasi Amerika yang selama puluhan tahun memegang juara surfing dan itu berlanjut hingga tahun 2009 tahun 2013 dia mendapatkan ketiga kalinya juara ASP ini dan yang paling fenomenal terjadi pada tahun 2015 namun bukan karena Mick Fanning sebagai juara dunia tapi banyaknya kejadian yang mengintai kehidupan dia secara personal juga secara karir yaitu ketika yang paling fenomenal adalah ketika Mick Fanning diserang oleh Hugh dan dia survive ini membuat namanya sangat viral karena pada waktu itu Mick Fanning sedang bertanding untuk final melawan Julian Wilson di Afrika Selatan melawan Hugh sebesar 6 meter dengan berat kira-kira 2 ton wow ini benar-benar menakutkan sehingga namanya melambung dan banyak dicari oleh para paparazzi para wartawan stasiun televisi yang ingin membicarakan tentang Mick Fanning dan selamatnya dia dari serangan Hugh namun banyak yang tidak tahu bahwa pada tahun yang sama Mick Fanning bercerai dengan istrinya dan pada akhir tahun yang sama kakak Mick Fanning yang juga mengajari Mick Fanning bermain surfing sejak kecil meninggal itu membuat Mick Fanning sangat terpuruk dia sedih mendapat predikat sebagai seorang peselancar yang paling beruntung Mick Fanning menanggapinya dengan bijak ketika ditanya bagaimana perasaan dia ketika selamat dari serangan Hugh dia bilang iya saya sangat beruntung dan ini bukan waktu saya maksudnya memang dia sangat diberkahi dan dia berpikir positif bahwa saat itu bukan waktu dia untuk meninggal kalau ditanya Mick Fanning tentang pengalaman hidupnya di tahun 2015 yang terjadi pada dia pada tahun itu itu membuat Mick Fanning menarik nafas sangat dalam dan terdiam bahkan sampai menundukan kepala karena pada waktu itu adalah tahun kesedihan dia ini adalah tahun yang berat bagi saya secara personal saya harus mengalami perceraian serangan Hugh dan akhirnya saya kehilangan saudara saya di akhir tahun dia terlihat sangat sedih dan matanya memandang kosong seperti berpikir sangat dalam terus dia berkata saya sedang terpuruk dan saya tidak punya apa-apa untuk saya kasih kepada siapapun dan saya tidak punya apapun itu ucapan Mick Fanning memang mental juara Mick Fanning ini salah satunya terbentuk karena benturan dan trauma yang membuat dia kembali bertanding dan memenangkan banyak tropi di masa kejayaannya keseimbangan antara trauma dan prestasi inilah yang sangat mengagumkan goncangan goncangan dalam hidupnya ini tidak membuat dia kehilangan prestasi pelajaran yang sangat penting dari Mick Fanning kepada kita semua adalah bahwa dia berkata percayalah pada instingmu itu kata dia bagi para pemain top atau profesional surfing yang sudah setiap hari menghabiskan banyak waktu di air dan di laut ini bukan kalimat biasa mereka itu seperti bisa merasakan bahwa ada bahaya yang mengintai terutama kamu ketika masuk air yang berbeda-beda kalau bagi para yang non profesional mereka hanya bermain di sedikit tempat para pemain profesional mereka berlatih di semua kondisi di semua suhu dan di semua situasi jadi mereka punya insting yang lebih tajam ketimbang pemain-pemain biasa sehingga dia bisa merasakan bahwa dirinya itu sedang dalam marah bahaya dan itulah yang dikatakan yang dimaksud Mick Fanning kalau kamu merasakan bahaya cepat keluarlah dari situ sekarang Mick Fanning sudah pensiun dan dia hanya melakukan pelatihan-pelatihan dengan tim nasional pertandingan eksebisi dan tetap melanjutkan aktivitas dengan sponsor dan memberikan pelatihan secara periodik kepada sponsorship sipnya yaitu ripkel dan kita ucapkan juga Mick Fanning selamat atas kelahiran anaknya yang lucunya lagi Mick Fanning tidak ingin memberitahukan tropi-tropi serta video surfing yang dia miliki kepada anaknya sampai anaknya itu bertanya sendiri kita ucapkan terima kasih Mick Fanning kepada kontribusi dia yang sangat besar di dunia surfing dan ikut membesarkan dunia surfing sehingga kejadian-kejadian yang dialami Mick Fanning ini terlihat booming di dunia dan mungkin kita bisa melihat efeknya sekarang bahwa surfing sudah masuk ke olahraga di olimpik dan ini adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa untuk industri surfing bagi teman-teman yang suka dengan video ini silakan like subscribe atau bagi ke teman lain yang sedang mengejar cita-cita untuk menjadi seorang peselancar profesional membuat video yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman silakan subscribe dan like ya thank you subscribe subscribe Terima kasih.